Dalam nasi, ada suka cita, ada suka cita Dalam nasi, dalam nasi, ada kesempatan Dalam nasi, ada kesempatan, sekarang selamatnya Dalam nasi, ada kemurahan, dalam nasi, ada kesempatan Dalam nasi, ada kesempatan, dalam nasi, ada kesempatan Dalam nasi, ada kesempatan, sekarang selamatnya Dalam nasi, ada kesempatan Kita masuk ke sesi sekarang ini Hal-hal yang sudah kita dengar untuk membuktikan Bahwa setiap kali firman Tuhan ditabur, penih Tuhan ditabur Itu tertanam di hati kita dan berbuah dalam hidup kita ini Tidak sia-sia Jadi, mengenai buah roh atau berbuah Bukan berarti baru kali ini kita mempelajarinya Berkali-kali kita sudah mendengar mengenai hal itu Jadi kita harus berbuah, berbuah itu begitu penting Dan Alkitab berbicara mengenai berbuah Ada macam-macam buah di dalam Alkitab Itulah yang harus ada dalam hidup kita ini Sembilan dimensi buah roh Jadi satu, buah roh, dimensinya ada sembilan Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kekurahan, kebaikan, dan seterusnya Ada sembilan buah roh, baru satu saudara sebut Apa lagi? Ini ciri kita ya Kita harus berbuah, bukan? Dan buah pertama saya sudah tahu Kita harus berbuah roh, bukan? Kita harus mengeluarkan buah roh Sama Roma pasal tujuh ayat empat Ya, semua sudah dapat? Bisa kita baca bersama Roma pasal tujuh ayatnya yang keempat Mari kita baca bersama Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh Tuguh Kristus Supaya kamu menjadi milik dia Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati Agar kita berbuah bagi Allah Jadi kalau saudara ditanya Untuk apa itu Tuhan Yesus mati buat kita dan bangkit Untuk apa? Saudara sering sebut untuk menepus dosa kita Ya, untuk mengampuni kita dan seterusnya Dan itu memang betul Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahu kepada saudara yang paling penting Bahwa kita ini milik Tuhan Nah, dan kalau kita milik Tuhan Dia yang telah mati dan dibangkitkan dari orang mati Saudara garis bawahi kata disitu Agar Agar itu berarti Supaya Supaya apa? Berbuah Berbuah bagi Allah Ya, saudara-saudara Tidak ada tujuan yang lain Karya penyelamatan Allah dalam hidup kita Tujuannya adalah Agar kita berbuah Ya Itu sebabnya mari kita ketahui bersama Betapa pentingnya kita memahami buah itu Hal itu sudah dinubuatkan Nah, sudah lihat di dalam perjadian lama YSKL 34 Ayat 26 sampai dengan 27 Nah, sudah lihat disitu Mari kita baca bersama-sama ini Nubuatan mengenai kehidupan umat Allah yang berbuah Dan Baca bersama ya Aku Akan menjadikan mereka Dan semua yang di sekitar gunungku Menjadi Berkat Aku akan menurunkan hujan Pada waktunya Itu adalah hujan Yang membawa Berkat Pohon-pohon di ladang akan memberi Buahnya Dan tanah itu akan memberi Hasilnya Karena itulah yang diharapkan buat kita Ya, maka mari kita lihat dengan cepat Ada lima buah disitu Contoh saja Ya, tidak Tidak ada waktu untuk kita bahas lebih banyak Tapi sedara nanti lihat di dalam Alkitab Ada begitu banyak buah yang harus keluar dalam hidup kita ini Yang pertama Adalah Apa tadi Buah pekerjaan yang Baik Ya, itu yang dikatakan oleh Bantuan Kita baca di Polos 1 dan 10 Sehingga Hidupmu Layak dihadapannya Serta berkenan kepadanya Dalam segala hal Dan kamu memberi apa? Buah Apa? Buahnya Dalam segala pekerjaan yang Baik Ya, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Alam Jadi sedara pekerjaan yang baik Itu buah Itu yang harus keluar dalam kehidupan kita Ya, karena ada banyak yang kita kerjakan dalam hidup kita ini Bukan yang baik Apa itu pekerjaan baik? Dan saya harap sedara nanti baca dengan lebih teliti Polos 1 dan seterusnya Ya Sedara harus mengeluarkan buah pekerjaan yang baik Karena ada banyak pekerjaan yang kita lakukan Hasilnya bukan baik Ada yang memecah gereja Ada yang menimbulkan pertengkaran Ada yang Dan rupa-rupa sedara 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 sepertinya melayani dan bekerja Tapi buahnya bukan pekerjaan yang Baik ya Dan itu justru mengecewakan Tuhan Yang kedua Dikatakan apa di dalam Yohanes 4.36 Mari kita baca bersama Sekarang juga Penuai telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah Untuk hidup yang Kekal Sehingga penambur dan penuek Sama-sama bersuka Dari tahu disitu apa itu? Buah apa itu? Buah untuk hidup Kekal Dari tahu apa artinya? Buah untuk hidup kekal itu? Apa itu? Buah untuk hidup kekal Ya ini Kodah Hari Minggu Secara khusus berbicara mengenai ini Tidak ada yang nyantel di benak kita Selamat 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 Berbuah untuk hidup kekal itu Berarti kita memenangkan orang lain Untuk mereka dapat hidup ke Beroleh keselamatan Saya ingin tahu dari saudara-saudara Coba angkat tangan Siapa yang sudah mengeluarkan buah hidup kekal Artinya pernah membawa orang Mengenal Yesus Dan diselamatkan oleh Yesus Karena saudara memberitakan Yesus Kepadanya Itu berarti saudara Berbu Karena saudara Membawa jiwa Orang untuk diselamat Berapa banyak saya lihat Saudara-saudara sudah pernah mengularkan buah Membawa orang untuk mengenal Yesus Dan diselamatkan Satu saja Satu saja Nah saudara-saudara mari kita perhatikan Ini buah yang sangat penting Buat kita Bukan Kalau kita orang Kristen Kita dipanggil untuk memberitakan Bukan Kalau kita tidak memberitakan Injil Kepada orang-orang yang binasa Orang-orang yang belum mengenal Kristus Kita tidak berbu Buah yang kedua itu Yang ketiga Berapa banyak dalam hidup ini Kita hidup dengan pendapat kita masing-masing Bukan Tapi kalau kita berbuah Kita baca 2 Korintus 9 dan 10 Siapa? Iya Yang menyediakan Benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan Menyediakan Benih bagi kamu Dan melipatkan Dan menumbuhkan Apa? Apa itu? Buah kebenaran Nah kalau saya lihat Dalam firman Tuhan Buah kebenaran Dimana itu kebenaran? Dimana itu kebenaran? Biasanya kita bicara dalam diri kita sendiri Semua orang mau benar sendiri Dibat ya dan semua Semua orang bilang kebenaran ada dalam dirinya sendiri Tapi kalau saudara berbuah dalam kebenaran Rasul Paulus berkata Tidak ada satupun kebenaran dalam diri Diriku ini Maka aku mematikan pikiran dan perasaanku Ya berapa banyak saudara sering emosi Saudara marah Karena saudara merasa benar sendiri Menghakimi orang lain Yang belum tentu Kebenaran itu ada di dalam Alah ya Itu sebabnya Orang yang berbuah Dia tidak mencari kebenarannya sendiri Tapi dia mematikan dirinya Dan selalu mencari kebenaran dari Alah ya Itu buah kebenaran Dan kemudian yang keempat Mari kita baca bersama Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis Matis pasal 3 dan 8 Mari kita baca bersama Jadi Hasilkan buah Yang sesuai dengan Pertobatan Jadi buah apa yang dibahas disini Buah pertobatan Kalau saudara-saudara ikut Tuhan Yesus Tetapi saudara tidak pernah bertobat Bertobat itu berarti apa Penyangkal diri Penyangkal diri Beru Banggat Dan hidup saudara sama saja Saudara tidak mengeluarkan Buah pertobatan Kalau dahulu Saudara tidak pernah bisa sabar Dengan istri juga Tidak sabar Dengan anak juga Tidak sabar Sampai saudara Tuhan Menjadi orang Kristen Juga tidak sabar Saudara tidak mengeluarkan Buah pertobatan Sudara dapat melihat Sakyus itu sebelum dia bertobat Bertemu dengan Tuhan Yesus Siapa dia? Pemungut cuntai Pemungut cuntai Lintah darat Pemeras Ujung-ujungnya selalu duit Yang dipikir selalu Bagaimana mencari untung Tapi pada waktu dia bertobat Bagaimana? Semua yang pernah ku peras Akan ku kembalikan Berapa? Empat Kali Lipat Itu luar biasa Itu pertobatan Dari orang yang selalu Ujung-ujungnya duit Lintah darat Dia menjadi Derma Dia bilang apa? Separuh dari milikku Akanku Berikan kepada orang Mis Berubah bukan? Ya Dari Dari orang lintah darat Menjadi Dermawan Dan sesudara itulah Buah pertobatan Jadi kalau dalam hidup ini Kita tidak mengeluarkan Buah pertobatan Hidup saudara dari dahulu Yang lama Tetap lama Tidak pernah menjadi manusia baru Kita tidak berbung Buah Bukan ya Nah sekarang kita lihat Buah yang kelima Itulah yang akan kita bahas Banyak pada Retreat ini ya Pada Bisata kita ini Yang kelima Mari kita baca bersama Galatia Pasal 5 Ayat 22 23 Tetapi Buah roh Ialah Kasih Suka cita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak ada Hukum yang Menentang Hal-hal Itu Jadi Sesudara kita Ambil kesimpulan Inilah buah roh Yang akan kita bahas Apakah ini berarti Ada macam-macam Buah Sebetulnya Hanya Satu Satu Bahwa buah roh Itulah yang akan Mendatangkan Hidup yang Tengkal Buah roh Itulah yang akan Menghasilkan Pekerjaan yang Baik Dalam hidup Kita Buah roh Itulah yang akan Jadi semua ini Adalah Satu buah Yang harus kita Keluarkan dalam hidup Kita ini Buah roh Bisa kita sebut Satu persatu Sekarang Satu Kasih Kedua Suka Cinta Ketiga Damai Sejahtera Yang keempat Keempat Kesah Barat Kelima Harus nempel Di Kiraya Lima Apa tadi Kemurahan Dan kemudian Keenam Sesuai dengan Urutannya Keba Kebaikan 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 Apa itu Kesetiaan Kita semua Setia Jangan cepat Mutungan Jangan cepat Marah Meninggalkan Pindah Cerek Itu semua Tanda bahwa kita Tidak Ada masalah Sedikit Ada ini Sesedara Kesetiaan Berikutnya Apas darah Kesetiaan Lembutan Lemah Lembut Saya harap Jangan sampai kita semua orang Orangnya kasar Ngamuan Semua orang sampai Takut dekat-dekat Dengan Semua lemah Lembut Satu dengan yang lain Itu bulah Berikutnya Penguasakan diri Tidak emosi Kita bisa Menguasai diri kita Ceritanya Biasanya gak mau kasih tau dulu Apakah ceritanya serulah Ini Satu kerajaan Di kerajaan ini Tentu harus ada Tangraja ya Dan rajanya Yang bisa tebak Siapa? Simon Simon silahkan Masuk ke dalam Apa enggaknya Simon kan lucu Raja Simon ini Raja yang Sangat Kejam Sangat jahat Dan berikutnya Saya mau manggil Permaisuri Jetty Ini adalah Permaisuri pertama Tapi Selayaknya Raja-raja yang kejam Tidak cukup Satu Permaisuri Selalu ada dua Jadi Permaisuri kedua ini Yang paling mudah Paling cantik Paling disayang Permaisuri Lin Jadi hari ini Oh iya Bodyguard Nogi Dan bodyguard 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 Lagi ke belakang Jadi bodyguard Nogi Dan tentu saja Kita punya Kita punya Apa namanya Prince Prince Kieran And Princess Giselle Oh jadi Para jurik ya ya Thank you Ya Oh iya Lihat Permaisuri Jetty Waduh Hari ini Para penduduk kerajaan Datang dengan masalahnya Yang bermacam-macam Dan mereka ingin Meminta Kebijaksanaan Ketua Dan keputusan Dari Raja Simon Dan tentu saja Bodyguard Mau Make sure Tidak ada yang Nakal Dan kasus pertama Siapa kasus pertama Oh iya Kasus pertama Saya juga gak tau Kasusnya apa nih Silahkan Iya Silahkan 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 Sini Iya disini Jangan deket Ketama rajanya Siapa suruh Maju sama saya Lo bisa suruh Jangan masuk dulu Kepala saya pusing Sama keluarga Sudah pusing Sama keluarga Sudah pusing Sekarang ada apa lagi Ini Ada apa Paduka Jangan Berta-berta Sama paduka Ada apa Jangan Berta-berta Sama paduka Coba diajar Sama paduka Dia beneran Tapi tidak dikasih Tapi tidak menjil Mutang sama siapa Mutangin orang Siapa itu orangnya yang mutang Siapa itu orangnya yang mutang Siapa yang mutang Kenapa mutang Gak punya uang Ayo Coba Bawa kemari Menunggah Hukum saja Hukum saja Hukum saja Hukum saja paduka Soalnya dia harus bayar dulu ke saya Tidak terus tahu Tidak harus Tidak harus Tidak harus Tidak harus Tidak harus Permaisuri Kamu perlu dihukum Kenapa harus dihukum Hukum saja paduka Hukum aja Hukum saja Banyak Banyak Kukulin Kekikikikikik Tidak ada waktunya, paduka tidak ada waktunya Harus terkecil-kecil Pukulin juga kalau perlu ya, pukulin di belakang Pukulin, kesabaran paduka Bikin pusing kepala saya Pukulin dia ya, kalau perlu saya bantuin kasih tau saya Ya bagaimana, cukup kejam ya, cukup kejam Lalu berikutnya, siapa ya? Oh, ibu dan bapak ini Oh tidak, tidak apa-apa Eh, silakan, silakan Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tanya, ada apa? Selamat siang, paduka Siapakah ini ya? Ya, aku akan juga tanya, siapa ini Tidak boleh masuk Siapa? Sudah pusing kita, ada apa? Sepertinya dia meminta-minta Paduka yang mulia Saya membawa buah kebijaksanaan untuk paduka Buah sudah banyak Mana buah? Ada kebun besar sekali, ngapain mau buah? Tapi ini buah istimewa Buah dari luar angkasa Buah dari luar angkasa Tapi gak latihan sih, di luar angkasa Gak ada buah Saya baru pernah dengar Mas, kebun saya belum pernah dengar buah dari luar angkasa Buah apa ini? Pernah dengar buah luar angkasa? Inilah buahnya Jangan makan Jangan dimakan Jangan dimakan Jangan dimakan Jangan dimakan Ini mirip-mirip apel nih, kamu bohong sama saya ya? Aku tak mau makan Kamu tak mau makan Kamu tak mau makan Buang aja Tapi saya penasaran nih Berarti Berarti sih ya Pokoknya gak punya makanan Saya mau coba aja Paduka Bagaimana Paduka? Ya Dia karena Mau bawa makanan buat saya Jangan dikebukin lah Jadi apa ya Dikitik-kitik aja lah Dikitik aja Apa? Makan Makan Racunin kamu Paduka Jangan makan Makan Tidak Tidak Tidak, lakukan lagi Itu racun Ada kasus apa lagi? Kasus berikutnya Kasus istimewa Kasus istimewa Pengawal Yang sopan sama ibu-ibu Jangan kasar-kasar Apalagi Jadi baik Apalagi Cantik kali ya Tapi kalau perasaan kayaknya Jadi pengen baik aja begitu Coba dijangkapan Suruh masuk Suruh masuk Paduka 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 dikit hukum, dikit hukum berhenti, gak bikin PR gak bikin duit biasa main gadget biasa main gadget oh dia harus siapin makanan cuman siapin makanan buat suami saya saya gak siapin menantuh sama mertua begitu saling belanja harus mengasihi, gak apa-apa ini bagaimana cara mengatasi anaknya ini sekarang? sudah gak ada cara jalannya lagi jangan kakasiat bagaimana kalau kita kasih buah aja makannya jadi enak aduh mulutnya basah-basah makannya enak makannya enak makannya sebelah sini aja oke makan jadi enak jangan dihukum jangan dihukum kasih ipad aja kenapa paduka ganti pikiran kenapa jadi baik sekarang ini buat belajar kasih ipad yang itu makuanya kasih talonan aja biar masaknya kasihan mereka mau belajar biarin paduka paduka raja kenapa berubahnya si baik mungkin gara-gara dikasih racun tadi ya gak tahu saya makan saya makan gak ada diskrip gak ada diskrip gak ada diskrip sabar-sabar sabar-sabar gak ada diskrip ini juga gak ada diskrip ini wanita cantik, tapi hatinya tidak secantik rambutnya melalui hari ini pesihir kau jadi apraku sayangku kenapa kau jadi kaya begini sayangku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Dalam kasih Dalam 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 Nafabe, aswarawan Nafabe, aswarawan Eh, kenapa kau orang? Kejakarta aku akan kembali Walaupun apa yang akan terjadi Kejakarta aku akan kembali Kejakarta aku akan kembali